Intro Halo semua dari Murni Jumpa lagi bersama dengan kami Saya Pak Erja Dimbang Dan saya Pak Erja Berjumpa lagi kita di konten kali ini Sudah siap gak kira-kira Anak-anak kami seluruhnya Yang berada di rumah masing-masing Untuk mendengarkan prolehan hasil nilai Karena sebetulnya kita akan sama-sama mendengarkan nih Prolehan hasil nilai yang sudah dikumpulkan Dan diakumulasikan oleh Panitia Kedenggaraan Lomba 17 Abustus di sekolah kita Oke sedikit bapak sampaikan ya Kemarin kita ada mengadakan 3 lomba Dan seluruhnya karena kami sudah menirimkan video-video Yang tentunya tidak kalah kreatif dan sangat bagus-bagus Walaupun masa pandemi Tapi tidak membuat kreatifitas kalian tertutup Atau terbatasi Walaupun masa pandemi Dan itu perlu diapresiasi Pertahankan ya Nah langsung saja Sama-sama kita dengarkan ya Lomba-lomba Juara-juara lomba-lomba Di setiap kategorinya Yang akan dibawakan atau yang akan dibacakan oleh Pak Erjai Pak Erjai silahkan Baik terima kasih Pak Iman Merdeka Merdeka Oke Ya Terima kasih Ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kami pertama dulu mau menyampaikan terima kasih banyak Atas partisipasi Semua anak-anak kami Yang sudah mengirimkan seluruh video, foto Ya TikTok challenge Beserta juga keluarga orang tua ya Terima kasih banyak Atas partisipasinya Jadi Saat ini tibalah Waktunya Kami akan Membacakan Mengumumkan Juara-juara Perlombaan-perlombaan 17-an Membacakan 17-an di sekolah kita Ya Baik Jadi Kami mulai dari Lomba video kreatif Silahkan Bagusin dulu duduknya Masih-masih Atur tempatnya Posisi yang mantap Supaya jangan ketinggalan informasinya Ya Baik Langsung saja Ada 8 juara Yang diambil oleh Panitia Ya Ada 8 juara Jadi Kami akan membacakan Dari Juara 8 Siapa itu Ini dia Juara 8 Video kreatif Dimenangkan oleh Kelas 12 I.I.S.A. Santo Maximilianus Wah Kita akan sebutkan Oke Oke Kita lanjut Juara Ketujuh Lomba video kreatif Dimenangkan oleh Kelas 10 I.I.S.A. Santa Santa Catarina Oke kita kasih Keputangan Wah Luar biasa Oke Kita lanjut ke Juara 6 Lomba video kreatif Dimenangkan oleh Kelas 12 Mija A Skeks Lomba video kreatif Buat Dimenangkan oleh kelas 12 Mia B, Santo Bonaventura. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, kita masuk ke juara 4. Juara 4, Lomba Video Kreatif. Dimenangkan oleh kelas 10 Mia B, Santa Clara. Oke, luar biasa. Itu dia sampai juara ke-4. Kita masuk ke juara 3 besar. Siapakah itu? Kita saksikan bersama. Ini dia, juara 3. Lomba Video Kreatif. Dimenangkan oleh kelas 12 IIS B, Santo Francisco. Oke, selamat. Luar biasa. Kita masuk ke juara 2. Juara 2, Lomba Video Kreatif. Dimenangkan oleh kelas 11 IIS A, Santo Joseph Copertino. Oke, kita kasih tepuk tangan yang pria. Kita masuk ke juara 1. Wah, ini pemenangnya. Siapakah dia adalah juara 1 Lomba Video Kreatif. Dimenangkan oleh kelas 11 Mia A, Santo F. F. Afasadi. Oke. Iya, selamat ya. Selamat bagi para juara. Jadi, tetap semangat yang belum juara juga. Tetap semangat di masa yang akan datang nanti. Pasti kamu bisa mendapatkan juara. Baik. Bapak kembalikan dulu lagi kepada Pak Ement Limbe. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini anak-anak kami sudah mendengarkan kan? Perolehan hasil juaranya. Tadi ada sedikit yang menarik nih. Ternyata, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sama-sama bersaing. Nah, artinya apa? Artinya tingkat kreatifitas anak-anak kami, baik kelas 10, kelas 11, atau kelas 12, itu bisa dikatakan sudah saling bersaing nih. Dan itu bagus. Ya, yang kalau tidak juara, jangan bersedih. Karena dalam suatu kompetisi, pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Yang pasti dan yang penting itu, yang juara, pertahankan. Yang tidak juara atau belum mendapatkan hasil yang maksimal, tingkatkan lagi. Gitu dia anak-anak ya. Oke, baiklah. Langsung saja kita ke perlombaan yang kedua. Dan akan dibacakan kembali oleh Pak RJ. Kepada Pak RJ, silahkan Pak. Terima kasih Pak Ement. Kita lanjut. Ya, anak-anak ya. Baik. Kita akan masuk ke perlombaan yang kedua. Yaitu perlombaan TikTok Challenge. Ya, oke. Silahkan. Atur lagi duduknya, bagus. Silahkan diminum kopinya atau tehnya. Yang lagi ngopi ya. Supaya benar-benar konsentrasi, mendengarkan pengumuman juara kita. Baik. Langsung saja kami bacakan. Juara ini juga sama. 8. Juara juga akan kita ambil. Ya, kita masuk ke juara 8. Ya, juara 8 lomba TikTok. Ya, itu dimenangkan oleh kelas Santa Clara. Ya, 10. Minya B. Oke, kita menangkan tangan. Oke. Itu juara 8. Langsung kita masuk ke juara 7. Ya, lomba TikTok kita. Yaitu dimenangkan oleh kelas 12. I.I.I.S.A. Santo Maximilianus. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Selamat. Kita masuk ke juara 6. Lomba TikTok kita. Dimenangkan oleh kelas 10. I.I.S.A. Santa Catarina. Oke. Selamat ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita masuk ke juara 5. Lomba TikTok kita. Yaitu dimenangkan oleh kelas 11. I.I.S.A. Santo Josep Covertino. Oke. Kita masuk ke juara yang keempat. Juara keempat. Dalam lomba TikTok kita. Dimenangkan oleh kelas 10. I.I.S.B. Santa Margareta. Oke. Oke. Oke, sudah ya. Kita sekarang masuk ke 3 besar. Wah. Juara 3 besar. Dalam lomba TikTok kita. Siapakah itu? Langsung saja. Juara 3. Lomba TikTok kita. Dimenangkan oleh kelas 12. I.I.S.B. Santo Francisco. Kita kasih tepuk tangan. Wah. Luar biasa ini. Oke. Kita masuk ke juara kedua. Lomba TikTok kita. Dimenangkan oleh kelas 12. Nia B. Santo Bonaventura. Oke. Selamat aku. Kita masuk ke juara 1. Siapakah ini? Juara TikTok kita ini. Yang paling mantap ini TikTok. Oke. Siapakah itu? Juara 1. Lomba TikTok. Kita kali ini. Yaitu. Dimenangkan oleh kelas 12. Mia. Santo Antonius Padua. Oke. Kita kasih tepuk tangan yang terlihat. Oke. Kembali. Selamat. Kepada semua. Sang juara kita ya. Oke. Kembali Bapak. Serahkan ke Pak Eberlin Bank. Silahkan. Oke. Baiklah. Nah. Anak kami sudah mendengarkan nih. Orang-orang hasil juaranya juga. Dan walaupun. Yang kali ini di lomba TikTok kita itu. Yang juara. Itu dari kakak-kakak di kelas kalian. Tidak apa-apa ya. Jangan bersedih. Memang penilaian ini perlu dingat. Penilaian ini itu sifatnya objektif loh. Tidak ada campur tangan. Wali kelas ataupun guru-guru. Itu langsung serahkan kepada yayasan kita. Dan yayasan kita yang menilai langsung penjuriannya. Penjuriannya juga penjurian itu kan 30% dari hasil viewers kita di YouTube. Nah. Jadi penilaian kita ini sifatnya objektif. Jadi tidak ada yang namanya. Apa namanya. Manifurasi nilai dan sebagainya. Oke. Langsung saja. Kita dengarkan hasil perlombaan yang selanjutnya. Yang akan dibacakan juga oleh Pak Anjay. Kepada Pak Anjay. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Pak Ewan. Oke. Kita masuk sekarang di perlombaan yang terakhir. Yang ketiga. Ini juga tidak kalah meriahnya. Kenapa? Karena ini lombanya itu foto-foto bersama keluarga. Bersama orang tua. Nah ya. Jadi siapa-siapa akan juaranya. Ini kami bacakan. Pak Anjay bacakan langsung namanya. Nama dan kelas mana dia. Itu dia. Oke baik. Langsung saja ada delapan orang juga pemenang. Pada lomba ini ya. Siapakah itu? Ini dia. Juara delapan. Foto ya. Dalam perlombaan kita. Dimenangkan oleh atas nama Niko. Dari kelas Santo Beato Don Skotus. Kita kasih tepung tangan. Oke. Ya Niko ya. Juara delapan. Juara tujuh. Oh. Sedikit kamera alat. Sedikit kamera alat. Karena untuk foto ini melibatkan banyak. Melibatkan banyak ini. Banyak peserta. Jadi panitia ambil sepuluh ternyata. Sepuluh. Ya. Panitia ambil sepuluh pemenang. Bukan delapan. Ini sepuluh. Nah ya. Jadi langsung saja. Langsung saja. Langsung kami bacakan. Sepuluh. Ya. Sepuluh pemenang. Juaranya. Oke langsung. Yang juara sepuluh. Ya. Yang juara sepuluh. Dalam lomba foto kita. Dimenangkan oleh Niko. Niko tadi juara sepuluh. Dari Santo Beato Don Skotus. Kita kasih tepung tangan lah. Itu Niko. Juara sepuluh ya Niko. Oke. Kita masuk ke juara sembilan. Dalam lomba foto kita. Dimenangkan atas nama Mai. Dari kelas Beato juga. Beato Don Skotus juga. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Selamat ya Mai. Kita masuk yang juara delapan. Juara delapan. Lomba foto kita. Dimenangkan oleh atas nama Rizel Sinurat. Dari kelas Santa Catarina Siena. Kita kasih tepung tangan. Masuk ke juara ketujuh. Lomba foto kita. Dimenangkan atas nama Frandika Bukit. Dari kelas Santa Catarina Siena. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Oke. Kita masuk ke juara enam. Lomba kita. Yaitu atas nama Gabriela. Dari kelas Santo Beato Don Skotus lagi. Oke. Silahkan. Selamat. Ya. Gabriela. Kita masuk ke juara lima. Juara lima. Lomba foto kita. Dimenangkan oleh atas nama Celisa. Dari kelas Santo Bonaventura. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Selamat ya. Kita masuk juara empat. Lomba foto kita. Ya. Ya. Dalam lomba foto kita. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Baik. Selamat untuk sampai juara keempat. Kita masuk ke tiga besar saat ini. Juara tiga. Lomba foto kita. Kali ini dimenangkan atas nama Santa Layasi. Dari kelas Santa Clara. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Oke. Kita masuk ke juara kedua. Juara kedua. Lomba foto kita. Dimenangkan oleh. Atas nama Irem. Dari kelas Santo Bonaventura. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Kita masuk ke juara satu. Siap akan dia. Juara satu. Dalam lomba foto kita. Kali ini. Dimenangkan oleh. Atas nama. Dinel. Dari kelas Santa Clara. Kita kasih tepung tangan. Yang meriah. Wah. Selamat ya. Kepada seluruh. Juara. Juara kami. Jadi. Demikianlah. Pengumuman dari panitia. Juara-juara. Ketiga pengobat kita. Dalam memeriakan. Hut R.I. Ke-76 di sekolah kita tercinta. Ya. SMA Deli Murti Bandara Baru. Jadi. Semuanya ini. Nama-namanya ini tadi. Sang juara tadi. Ini juga nanti. Akan di. Share ya Pak ya. Akan di share ya. Nanti. Dibagikan juga nanti. Lewat. Youtube. Dan Instagram. Sekolah kita. Ya Pak ya. Jadi jangan lupa. Dilihat di sana. Jangan lupa juga. Di like. Di subscribe. Jangan lupa ya. Supaya. Tetap. Kamu menerima nanti. Hal-hal yang terbaru. Terus. Dari pengumuman-pengumuman yang terbaru. Dari sekolah kita. Itu. Baik. Dari Bapak. Demikian. Akan Bapak. Selahkan kembali kepada Pak Emelie. Silahkan Pak. Ya. Bagaimana. Sobat-sobat. Dari Murni. Sudah puas kah? Atau merasa. Masih kurang puas. Nah. Kalau sudah puas. Jangan berbangga diri. Karena tahun depan. Kita tidak tahu. Apakah. Perlombaan-perlombaan yang lebih kreatif lagi. Bisa tetap dipertahankan oleh kamu. Nah. Bagi yang kurang merasa puas. Jangan menyerah juga. Tahun depan. Masih ada lagi. Yang akan kita lakukan perlombaan-perlombaan. Dan tentunya. Tidak akan kalah menarik. Ya. Daripada yang sekarang kita lakukan. Oke. Sedikit ya. Untuk. Pengambilan hadiah-hadiahnya tadi juga. Nanti. Itu akan langsung. Dikoordinir oleh. Wali kelas masing-masing. Jadi. Jika nama kamu tadi. Kamu dengar. Kamu mendapatkan juara. Atau kelas kamu mendapatkan juara. Nah. Silahkan. Berkoordinasi dengan. Wali kelasnya masing-masing. Karena. Juara-juara tersebut. Hasil-hasilnya. Dan juga. Hadiah-hadiahnya itu. Itu diserahkan kepada. Wali kelasnya masing-masing. Nah. Anak-anak kami semuanya. Bisa nanti berkoordinasi dengan wali kelasnya. Ya. Demikian saja. Untuk. Konten kita kali ini. Seperti yang dibilang tadi. Jangan lupa. Untuk. Tetap. Nyalakan notifikasi. Karena. Tentunya. YouTube dari Murni Bandar Baru. Akan memberikan sesuatu yang menarik. Yang akan sangat sayang sekali. Karena kami lewankan semuanya. Oke. Cukup sekian pertemuan kita. Hari ini saja. Sampai jumpa. Dan salam sehat. Salam.